Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zahra Friani Afir Susanto Nomor absen 36 Dari kelas 11 mita 4 Yang pertama saya akan menjelaskan nih Apa sih arti dari Kebudayaan renaisan Dan kebudayaan dari humanisme Yang pertama ada renaisan Renisan adalah Menyangkutnya kelahiran Atau hidupnya kembali Kebudayaan klasik Yunani Dan Romawi Dalam kehidupan masyarakat barat Kapan nih renaisan berkembang Renisan ini berkembang Kira-kira pada abad 14-17 Itu dimulai dari Italia Pada abad pertengahan akhir Sementara itu humanisme Adalah paham suatu aliran Untuk mempelajari dan menyelidiki Buku-buku pengetahuan yang Ditinggalkan oleh orang-orang dulu Orang-orang Syafatni, orang-orang Yunani Dan orang-orang Romawi Lalu yang kedua saya akan menjelaskan Mengenai pengertian reformasi gereja Jadi apa nih pengertian dari reformasi gereja Reformasi gereja adalah Sebuah upaya perbaikan Dan kembalinya pada Pada ajaran gereja yang lurus Jadi gerakan reformasi ini Berupa sikap kritis terhadap Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Oleh pihak-pihak gereja katolik yang dulu Pada saat itu Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan Pengertian dari merkantilisme Dan tokoh-tokohnya Jadi siapa aja nih tokoh-tokoh yang Berperan penting Berperan besar dalam pemikiran merkantilisme Jadi merkantilisme adalah Praktik dan Teori ekonomi yang dominan Di Eropa Dari abad ke-16 Sampai ke-18 Yang dipromosikannya itu Lewat peraturan ekonomi Pemerintahan suatu negara Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menambah Kekuasaan negara Dengan mengorbankan Kekuatan nasional saingannya Lalu siapa nih tokoh-tokohnya nih Tokoh-tokoh yang berperan besar Dalam pemikiran merkantilisme Yang pertama itu ada Jean Boudin Siapa nih Jean Boudin? Ia adalah ilmuwan Perancis Pertama yang secara sistematis Menyajikan teori tentang uang dan harta Lalu yang kedua ada Thomas Moon Dia adalah saudagar kaya dari Inggris Yang menulis tentang Apa manfaat perdagangan luar negeri Lalu yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert Ia adalah pejabat Perancis Yaitu menteri utama Dibeda ekonomi dan keuangan Dalam pemerintahan Raja Louis ke-16 Lalu yang keempat ada Sir William Petty Dia mengajar di Oxford University Dan dia banyak banget nih Nulis tentang politik Lalu yang kelima ada David Hume Dikenal sebagai seorang filsuf Daripada akar ekonomi Lalu yang keempat Ada tujuan merkantilisme Apa nih tujuannya? Yang pertama Menciptakan koloni luar negeri Lalu yang kedua Melarang ekspor Emas dan perak Bahkan untuk alat pembayaran Dan yang ketiga Ada memaksimalkan Penggunaan sumber daya Dalam negeri Lalu yang terakhir nih Apa sih akibat dari merkantilisme ini? Yang pertama itu adalah Timbulnya kolonialisme Yang kedua Banyaknya peraturan perdagangan Antar negara Yang ketiga Munculnya pasar saham Yang keempat Munculnya perusahaan-perusahaan besar Lalu yang kelima adalah Munculnya perbudakan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh